Intro Bab 96, nama, berkeliaran di dunia lain dengan add-on penulis, Wai Gua Liang Shai Plus matikan mengatur ulang, Liu Chuan dan Mo Ruan kembali ke keluarga Liu Tak satu pun dari mereka menyebutkan apa yang terjadi hari ini, jika masalah ini tersebar pasti akan menimbulkan masalah Siapa yang tahu bahwa Tuan Muda Keluarga Bai, Bai He, akan datang ke sini Menyebabkan masalah di sini, bagaimanapun, Liu Chuan tidak akan mampu melakukannya Dan dia yakin Bai He tidak akan terlalu tegar untuk memberi tahu keluarganya tentang hal itu Oleh karena itu, Bai He tidak akan memberi tahu keluarganya tentang hal itu Jika ya, apakah dia masih bisa memanggil keluarganya Tuan Muda? Terlebih lagi, Bai He merasa dirinya kurang dalam hal ini Dia bisa menangani masalah ini sendiri Saat ini, begitu Liu Chuan kembali, dia menunjukkan kekuatan yang mengejutkan Inilah logika menjadi pengendara yang baik dan pengendara yang baik Bai He depresi, hanya karena dia tidak dapat menemukan siapapun di Union City Bukan berarti dia tidak dapat menemukan seseorang di tempat lain Bai He telah memutuskan untuk menggunakan semua koneksinya untuk membunuh Liu Chuan Ya, itu dia Di rumah keluarga Liu, saat larut malam, Liu Xuanfeng sudah tertidur Dia bahkan menerima kabar dari jauh Tuan, sinyal bahaya datang dari formasi angin Asisten Liu Xuanfeng berkata di depan pintu Formasi angin, nama yang begitu penting Sebenarnya merupakan posisi strategis yang penting bagi Liu Xuanfeng Dan telah menggerakkan hatinya berkali-kali Dia tiba-tiba membuka matanya dan dengan cepat berjalan keluar pintu Formasi angin minta bantuan Wajah asisten itu penuh kejutan Bagaimanapun, hal seperti itu bisa terjadi di luar dugaannya Tidak peduli betapa beraninya keluarga Yang Mereka tidak akan berani melakukan hal seperti itu Siapa sangka mereka akan melakukan hal ini? Tuan, lihat sendiri Asisten mengeluarkan surat rahasia Dengan menggunakan metode enkripsi tertinggi keluarga Liu Liu Xuanfeng melihat sesuatu yang besar pasti sedang terjadi Dia menerima surat rahasia itu dan membukanya Setiap kata menyentuh hati Wajah Liu Xuanfeng langsung menjadi gelap Setelah membacanya, dia dengan dingin mendengus Huff, kamu sudah keterlaluan Tidak ada seorang pun yang tersisa di keluarga Liu sayakan Tidak heran, saya berkata Mengapa rubah tua yang sentian ini tiba-tiba kirim Yang Wen pulang Ternyata dia pergi ke formasi angin Tuan, sudahkah Anda memutuskan Siapa yang harus kita kirim untuk menangani masalah ini? Bagaimana kalau saya sendiri yang melakukan perjalanan ke sana? Kata asisten itu Asisten Liu Xuanfeng harus melakukan perjalanan secara pribadi Dan betapa pentingnya Pada saat ini, hanya seorang asisten yang mampu menekan kerumunan Dan yang lain mungkin tidak dapat melakukan apapun Tanpa diduga, mata Liu Xuanfeng bersinar dengan cahaya aneh Dan sudut mulutnya terangkat Karena dia sudah memikirkan kandidat yang lebih cocok daripada asistennya sendiri Bukankah berurusan dengan Yang Wen adalah cara yang paling cocok untuknya? Hef, tidak perlu Dia, Yang Sentian, berani mengirim Yang Wen kemari Karena dia ingin putranya mengalami dan mendapatkan pengalaman Dia bisa mengirim putranya sendiri Tapi kenapa aku tidak bisa mengirim putraku sendiri? Xuanfeng tertawa Apa? Liu Chuan Asistennya terkejut Tidak pantas mengirim Liu Chuan ke sini Liu Chuan sangat kuat Tetapi kekuatannya terbatas Apakah dia masih bisa maju? Tuan tua Saya pikir Anda harus mempertimbangkan kembali masalah ini Tuan muda Liu Chuan akan pergi ke sana Saya khawatir Asisten itu menyuarakan keraguannya Liu Xuanfeng berkata Jangan khawatir Tidak ada orang yang lebih cocok untuk masalah ini selain Liu Chuan Percayalah, Liu Chuan tidak akan mengecewakan Kita, baiklah Karena tuan tua sudah memutuskan Maka saya akan pergi dan mengundang tuan muda Liu Chuan ke sini sekarang Kata asisten itu En, cepat pergi Undang dia ke ruang kerjaku Adegan pertempuran Liu Xuanfeng dan Yang Wen muncul di depan matanya berulang kali Kali ini, ini adalah kesempatan terbaik untuk menguji kemampuan Liu Chuan yang sebenarnya Alasan utama Liu Xuanfeng mengirim Liu Chuan adalah karena bocah ini berani bergerak Berani melakukan hal-hal yang tidak berani dilakukan orang lain Coba pikirkan Jika pihak lain adalah Yang Wen Bahkan jika asistennya sendiri pergi Dia akan tahu bahwa itu karena keluarga Yang Tetapi, apakah asistennya sendiri berani mengambil tindakan terhadap Yang Wen? Mereka pasti tidak akan berani melakukannya Karena harus mempertimbangkan akibat dari tindakannya Setiap orang telah dewasa Dan terkadang, mereka terlalu memikirkan konsekuensinya dan akhirnya tidak dapat berbuat apa-apa Liu Chuan berbeda Dia pasti akan mengambil tindakan terhadap Yang Wen Dan ketika menangani masalah ini Dia harus melepaskan keberaniannya dan melakukannya Kalau tidak, dia hanya akan mengikuti ritme orang lain Terlebih lagi, Liu Chuan penuh dengan tipu muslihat jahat Ketika dia pergi untuk melakukan sesuatu Liu Chuan Feng mengungkapkan senyuman licik Titik Ayah, mengapa ayah memanggilku ke sini larut malam? Liu Chuan tiba di ruang belajar Liu Chuan Feng Dan yang terakhir segera bangkit Liu Chuan, sesuatu telah terjadi dalam keluarga Jadi kamu harus mengurusnya sekarang Kali ini, sebaiknya kamu tidak mempermalukanku Mendengar itu, Liu Chuan tahu sesuatu yang besar telah terjadi Jika tidak, Liu Chuan Feng tidak akan menelponnya hingga larut malam Apa yang terjadi? Ayah Setelah itu, Liu Chuan Feng memberitahu Liu Chuan segala yang terjadi dalam formasi angin Ketika Liu Chuan mendengar ini Dia menjadi marah dan membanting meja Sialan Dia bertindak terlalu jauh Keluarga yang sangat berlebihan Baik, sangat baik Dia bahkan berani mengirim Yang Wen kemari Dia benar-benar takut bahwa Yang Wen akan kehilangan nyawanya Ayah, apakah ayah keberatan jika saya menyerang Yang Wen? Bagus Anak muda Yang kuinginkan adalah sifat berdarah panas ini Liu Chuan Feng mengangguk Dan berkata Omong kosong Saya hanya ingin Anda melumpuhkan Yang Wen Jika tidak, apakah saya akan membiarkan Anda pergi? Mengirim orang lain ke sana Cara menghadapinya mungkin lebih baik daripada cara Anda Tetapi mereka tidak berani untuk mengambil tindakan melawan Yang Wen Bukan Dalam hal ini, lakukan apapun yang Anda inginkan Bahkan jika Anda harus membunuh Yang Wen Anda tidak takut Jika Anda membunuh Yang Wen Keluarga yang tidak akan berada di pihak yang benar Dan tidak akan berani melakukan apapun Katakan kan Ayah, karena ayah bilang begitu Aku tidak akan menunggu lebih lama lagi Ayo pergi sekarang Liu Chuan sudah menggosok kedua tangannya Dia sudah lama ingin merawat Yang Wen Tetapi dia tidak dapat menemukan kesempatan untuk melakukannya di United Chol Lege Jika dia keluar sekarang Apakah Yang Wen bisa Untuk kembali hidup Setelah itu Liu Xuanfeng menjelaskan beberapa hal kepada Liu Chuan Tidak akan mudah untuk menyerang Yang Wen kali ini Ada prajurit tahap prasurgawi yang mengikuti di sampingnya Kekuatannya jelas bukan sesuatu yang bisa ditangani Liu Chuan Jadi Liu Xuanfeng meminta Liu Chuan untuk berhati-hati Tahap prasurgawi memang merupakan keberadaan yang menakutkan Liu Chuan benar-benar tidak memiliki kepercayaan diri untuk melawan makhluk sekuat itu Tetapi Liu Chuan tidak takut Metodenya adalah sesuatu yang dapat dipikirkan seseorang Dan membunuh seseorang tidak hanya membutuhkan kekuatan absolut Tetapi juga sebuah metode Liu Xuanfeng bertanya pada Liu Chuan apakah dia harus mengirim murid halaman dalam ke sana Liu Chuan segera menolaknya dan mengirim ranker yang kuat ke sana Dia harus membunuh Yang Wen sendiri Jadi Liu Chuan tidak membutuhkan Liu Xuanfeng untuk mengirim lebih banyak orang ke sana Pada akhirnya, Liu Xuanfeng bahkan menguji Liu Chuan dan bertanya apakah dia ingin membawa serta Moruyan Liu Chuan segera menolaknya Apa yang dipikirkan ayahnya? Apakah dia takut terpesona oleh kecantikannya? Liu Chuan tidak akan membuat kesalahan tingkat rendah seperti itu Kali ini dia akan keluar untuk menangani beberapa masalah penting Dia tidak akan pergi berlibur Mengapa dia membawa wanita yang merepotkan bersamanya? Setelah itu, tanpa ragu Liu Chuan berangkat semalaman setelah mengetahui lokasi pasti dari formasi angin tersebut Saat angin kencang bertiup Bayangan hitam dengan cepat meninggalkan Union City Mengenakan jubah hitam Dia hanya punya satu tujuan Dan itu adalah formasi angin Pergi ke formasi angin adalah sesuatu yang ingin dilakukan Liu Chuan Formasi angin adalah kota penting yang terbuat dari tanaman obat Jadi Liu Chuan akan mendapat rejeki nomplok Setelah melakukan perjalanan selama beberapa hari Liu Chuan akhirnya mencapai pinggiran formasi angin Liu Chuan tidak memilih untuk memasuki formasi angin pada siang hari Karena formasi angin saat ini sepenuhnya ditempati oleh keluarga yang Jika dia masuk pada siang hari, dia mungkin akan mendekati kematian Di malam hari, bintang bagaikan api, sepasang mata tajam berkilauan, bersembunyi di balik hutan lebat Formasi angin, dikelilingi oleh pegunungan, termasuk dalam cekungan besar Yang membuat memasuki formasi angin menjadi lebih merepotkan Ada orang yang memeriksa setiap jalan, bahkan di hutan sepi Ada murid keluarga yang yang menjaga tempat itu dan menarik barisan Ini benar-benar blokade total Liu Chuan melihat semua ini dan menjadi sangat marah di dalam hatinya Liu Chuan menyembunyikan oranya dan menemukan kesempatan yang cocok untuk masuk Meskipun saat itu malam hari, tidak ada seorang pun yang masuk atau keluar Para murid keluarga yang semuanya waspada, tanpa ada tanda-tanda santai Tiba-tiba, dikelilingi oleh beberapa obor Liu Chuan melihat mereka bertiga telah sampai di posisi jaga Salah satunya memegang kipas, tampak anggun dan anggun, dengan wajah penuh senyuman Pria ini adalah Yang Wen, bagaimana mungkin dia tidak bahagia Ketika dia datang untuk melihat, keluarga Liu di penjara seperti tahanan Itu terlalu memuaskan Di sampingnya, ada ahli dari tahap prasurgawi, Yang Yong Wei Yang Yong Wei tidak menjauh satu inci pun dari Yang Wen Dan ini memberikan tanda seru yang besar bagi siapapun yang ingin mengambil tindakan terhadap Yang Wen Mencoba melewati Yang Yong Wei terlalu sulit Halo, Tuan Muda Yang Wen Beberapa penjaga dengan cepat menyapa Yang Wen Yang Wen menganggukkan kepalanya, dan berkata N, kalian telah bekerja keras Beberapa hari ini, kalian harus bertahan Masalah besar keluarga yang kita akan segera diselesaikan Jadi, jangan biarkan berita apapun menyebar Aku datang menemui kalian Ini, ini seribu koin emas Semua orang memilikinya Itu bisa dianggap sebagai aku menghibur semuanya Koin emas itu mempesona di kegelapan malam Liu Chuan memperhatikan dan menunggu Akhirnya Yang Wen dan Yang Yong Wei pergi Saat itu juga tengah malam Udara dingin menyebar dan suasana yang agak dingin membuat Liu Chuan yang telah menunggu lama akhirnya mengambil tindakan Rasanya seperti berburu cita Dalam kabut putih, bayangan hitam melintas Siapapun akan tidur siang Ini sudah paru kedua malam Waktu yang paling melelahkan Beberapa penjaga sudah merasa mengantuk Dan karena tidak ada masalah Semua orang menjadi ceroboh Pada malam hari, ini adalah waktu yang paling tepat bagi iblis untuk bergerak Kali ini, Liu Chuan tidak menggunakan senjata Dia juga tidak menggunakan semangat bela diri Dia langsung menggunakan roh iblis Kaca Dia segera melihat punggungnya Suara terus-menerus terdengar dari peralatan bantu 7. Dalam satu tarikan napas, Liu Chuan merawat ketujuh muridnya Setelah merawat mereka, Liu Chuan dengan cepat memasuki formasi angin Meski saat itu malam, dan dia tidak bisa melihat apapun dengan jelas Liu Chuan masih bisa merasakan pesona formasi angin sebagai ramuan obat Mengenai tata letak formasi angin, Liu Chuan sudah menghafal peta yang diberikan Liu Xuan Feng kepadanya Markas besar keluarga Liu terletak di tengah formasi angin Liu Chuan berlari lurus menuju lokasi Sepanjang jalan, ada murid keluarga yang memeriksa area tersebut Hanya saja, mereka sudah berada di dalam, mereka tidak terlalu fokus Menambahkan fakta bahwa Liu Chuan telah mempermalukan King Feng dengan keterampilan ringannya Liu Chuan tidak ditemukan, dan dia dengan lancar sampai di pintu keluar markasnya sendiri Lampu di pangkalan masih menyala, dan orang-orang terlihat melalui jendela, mengobrol satu sama lain Liu Chuan menunggu di luar, menunggu Akhirnya, dia keluar, Yang Wen, atau Yang Wen Basecamp rumahnya sebenarnya telah berubah menjadi tempat yang bisa dimasuki Yang Wen dengan santai Namun, ada satu hal lagi Apakah seseorang dari keluarga Liu adalah pengkhianat? Poin ini adalah sesuatu yang tidak diragukan lagi oleh Liu Chuan Pasti begitu, tanpa cara untuk bekerja sama Tidak mungkin segel berita formasi angin bisa dilakukan dengan baik Ah, keluarga Liu, ah, keluarga Liu Mari kita lihat berapa lama kamu bisa terus bersikap sombong Dan Liu Chuan itu, tunggu saja, ketika aku kembali, itu akan menjadi pemakamanmu Yang Wen sepertinya sedang dalam suasana hati yang baik setelah keluar dari markasnya Huff, Tuan Muda Yang Wen, kali ini keluarga Liu dalam masalah Bahkan orang-orang mereka telah menjadi antek kita Ini berarti keluarga Liu benar-benar tidak akan berhasil Yang Yong Wei setuju Jadi seperti itu, seorang pengkhianat muncul di keluarga Liu Orang yang menjaga formasi angin adalah seorang tetua keluarga Liu Liu Jian yang memiliki senioritas yang sangat tinggi dan murid bela diri yang terlambat Dia benar-benar mengkhianati kita Tentu saja, Liu Chuan memiliki keinginan untuk membunuh Liu Jian Tetapi, dengan kekuatan pihak lain tepat di depannya, mustahil baginya untuk mengambil tindakan Di saat kritis, dia masih harus bertahan Jika dia masuk sekarang, Liu Jian pasti akan curiga dengan identitasnya Jadi Liu Chuan masih menunggu Saat fajar, Liu Chuan mulai bergerak Seperti macan tutul yang gesit Dia diam-diam memasuki gedung tiga lantai itu Adapun di kamar mana Liu Jian beristirahat Liu Chuan sudah mengetahuinya Dan langsung pergi ke pintu masuk kamarnya Dia dengan lembut mendorong pintu hingga terbuka Dan saat dia hendak masuk, Liu Jian sudah bangun Ini adalah persepsi seorang seniman bela diri alam hautian Meskipun dia tertidur, dia memiliki persepsi yang tajam terhadap sekelilingnya Siapa ini? Liu Jian berteriak Armor roh bela diri menutupi seluruh tubuhnya Dan dia siap menyerang kapan saja Ini aku, penatua Liu Jian Aku Liu Chuan Liu Chuan berkata lembut, berpura-pura takut Liu Jian melihat Liu Chuan, orang di depannya, benar-benar sedikit familiar Oh benar, bukankah ini putra Liu Xuan Feng yang tidak berguna? Liu Jian pernah melihat Liu Chuan sebelumnya Tapi itu terjadi beberapa tahun yang lalu Mengapa Liu Chuan si sampah itu datang ke sini? Liu Jian membuat rencana dalam pikirannya Dia memikirkan bagaimana dia harus menyingkirkan Liu Chuan Dengan sangat cepat, Liu Jian menghilangkan Pemikiran itu Bagaimanapun, Liu Chuan masih berguna baginya Mungkin itu bisa digunakan untuk mengancam Liu Xuan Feng Apalagi sekarang bukan waktunya mengungkap identitasnya Liu Jian tertawa sinis Menyingkirkan armor roh bela diri Dan melihat keluar jendela dengan waspada Lalu dengan cemas berlari ke arah Liu Chuan Segera mengeluh kepadanya Tuan muda Liu Chuan, kamu akhirnya datang Orang tua ini tidak bisa menahannya lebih lama lagi Tahukah Anda? Orang-orang di keluarga yang benar-benar bukan manusia Mereka telah memenjarakan semua orang di keluarga Liu Dan saya seperti ini Saya selalu ingin memberi tahu dunia luar Tetapi saya tidak pernah punya kesempatan Petik 2 Akting Gaya akting mutlak Liu Jian berlutut Memeluk paha Liu Chuan Air matanya mengalir deras Dikombinasikan dengan penampilannya yang sudah tua Sungguh membuat orang merasa kasihan Penatua Liu Jian Cepat bangun Jangan seperti ini Ayahku sudah mengetahui situasi di sini Jadi dia mengirimku ke sini Dengan dukungan Liu Chuan Liu Jian perlahan berdiri Tuan muda Liu Chuan Saya khawatir semua herba agrimonia kami telah diambil oleh keluarga yang Untungnya Orang-orang keluarga Liu kami ulet Saya ingin tahu murid klan mana yang menyebar berita tentang tempat ini Kita harus melindungi murid ini dengan baik Rubah tua Kamu ingin menipuku Mustahil Liu Chuan tahu apa yang dimaksud Liu Jian Dan dia benar-benar tidak tahu siapa yang memberitahu Liu Xuan Feng berita itu di sini Namun Meskipun Liu Chuan mengetahuinya Liu Chuan tidak akan memberitahunya siapa orang itu Liu Jian tahu bahwa muridnya pasti sudah mati Penatua Liu Jian Saya juga sangat ingin tahu Saya pikir Anda tahu Saya bertanya kepada ayah saya Tetapi dia tidak memberitahu saya Liu Chuan menunjukkan ekspresi yang sangat tulus Kabut melintas di mata Liu Jian Dia curiga Liu Chuan berbohong Setelah kesimpulannya Liu Jian telah memutuskan bahwa Liu Chuan pasti tidak berbohong padanya Dengan sedikit kecerdasan Liu Chuan Dia seharusnya tidak begitu pintar Setelah itu Liu Jian menurunkan kewaspadaannya Dan mulai memberitahu Liu Chuan tentang situasi spesifik dari formasi angin Di gua biasa-biasa saja dalam formasi angin Beberapa murid kadang-kadang masuk dan menemukan tempat khusus Herba agrimonia yang hampir punah sebenarnya ditemukan di dalamnya Dan jumlahnya banyak Dan klan Liu sangat senang dengan berita tersebut Namun siapa sangka klan yang berubah menjadi pengkhianat Dan langsung menutup semua murid klan Liu Berbicara tentang ini Liu Jian mulai menyalahkan dirinya sendiri Mengatakan bahwa dia tidak memenuhi tanggung jawabnya Liu Chuan terkekeh Bukankah hanya kamu yang bertindak bersama orang lain Jika tidak akan seperti ini Liu Chuan sangat kooperatif Dan segera menjadi marah Mengatakan bahwa dia ingin membalas dendam pada keluarga Yang Tetapi dia tidak bisa melakukannya Jadi Liu Jian hanya bisa mengatakan apa yang ingin dia katakan untuk menghilangkan ide ini Dengan Liu Chuan yang bertindak seperti ini Liu Jian yakin bahwa Liu Chuan adalah seorang idiot Dia suka bertindak impulsif dan tidak punya otak Jadi apa yang bisa dilakukan orang seperti ini Tuan Muda Liu Chuan Anda harus menahannya Ini adalah sesuatu yang hanya bisa kita diskusikan dan tidak boleh dipusingkan Menurut saya Berita kedatangan Anda ke sini akan menyebar dengan sangat cepat Jadi Sebaiknya kita berinisiatif untuk mencarinya Mereka Tuan Muda Liu Chuan Untuk melindungi properti keluarga Liu kami Tidak mudah bagi saya untuk menjadi budak di depan keluarga Yang Liu Jian berkata Ini Penatua Liu Jian Saya masih tidak tahan Jika keluarga yang dapat meracuni kita Bukan Penatua Liu Jian Saya Tuan Muda Liu Chuan Orang tua ini punya cara Ayo amati situasinya dulu Anda datang ke sini untuk menunjukkan kepada kami bahwa Anda adalah pencegah Anda datang ke sini untuk membuktikan bahwa keluarga Liu kami mengetahui situasi di sini Mereka tidak berani main-main Kami mendukung mereka Tunggu kelompok besar keluarga Liu Masih ada jangka waktu sebelum panen herba agrimonia Liu Jian segera memberikan sarannya Liu Chuan bergumam pada dirinya sendiri sejenak Lalu mengangguk dan berkata Baiklah Liu Jian Rubah tua yang licik ini Benar-benar telah mengkhianatinya sepenuhnya Bagaimana Apakah Liu Jian tidak mengetahui situasi keluarga Liu Para murid klan tersebar di setiap sudut Dan tidak ada seorang pun yang tersisa Orang ini sedang mencoba mencari kesempatan untuk membunuhnya Titik Sialan Siapa yang melakukannya Katakan padaku Siapa yang melakukan ini Yang Wen memandang ketujuh murid yang tergeletak di tanah Dia sangat marah sehingga dia menggembungkan janggutnya dan melotot Ingin menemukan seseorang untuk melampiaskan amarahnya Aktif Murid-murid di sekitarnya menundukkan kepala Tidak berani mengatakan sepatah katapun Yang Wen baru saja datang untuk menyampaikan belasungkawa Dan menyuruh mereka melakukan yang terbaik Tetapi pada akhirnya Saat dia pergi Sesuatu seperti ini telah terjadi di belakang kepala mereka Pada saat ini Yang Yong Wei sedang berjongkok di tanah Memeriksa penyebab kematian mereka Serangan lawan sangat cepat Namun tak satu pun dari ketujuh dari mereka Yang menunjukkan tanda-tanda perlawanan Siapa yang orang ini Siapa yang begitu menakutkan Yang Yong Wei bertanya pada dirinya sendiri Karena dia tidak mampu mencapai ketinggian seperti itu Terlebih lagi Yang Yong Wei bisa mencium aroma aneh dari tubuh para murid ini Dia benar-benar tidak tahu apa itu Tuan muda Yang Wen Saya khawatir ada beberapa pejuang kuat yang menerobos masuk Menilai dari gerakannya Dia lebih kuat dari saya Kata Yang Yong Wei Apa? Yang Wen juga kaget Yang Yong Wei adalah ranker tahap prasurgawi Dia lebih kuat darinya Tapi siapakah itu Kali ini Yang Wen jujur Lagi pula dia terlalu kuat Huff Pada akhirnya Siapa yang berani melawan keluarga Yang Ku Apakah dia tidak takut mati Saat itu Seorang murid berlari mendekat Tuan muda Yang Wen Ini buruk Ini buruk Apa yang membuatmu begitu bingung Apakah ada kebutuhan Yang Wen berkata dengan sedih Tuan muda Yang Wen Liu Liu Chuan ada di sini Murid itu melaporkan Yang Wen dan Yang Yong Wei merasa seolah-olah hati mereka disambar petir Liu Chuan ada di sini Apa artinya ini Mungkinkah Mereka berdua saling memandang dengan cemas Jelas sekali bahwa mereka sulit menerima kenyataan ini Kebenarannya sudah sangat jelas Jika Liu Chuan datang Lalu siapa yang membunuh beberapa prajurit ini Siapa lagi selain Liu Chuan Itu terjadi tadi malam Dia tidak menyangka Liu Chuan ada di sini tadi malam Sepertinya berita itu sudah sampai ke keluarga Liu Untuk dapat membunuh tujuh praktisi transformasi tubuh tahap ketujuh sendirian Kekuatannya agak menakutkan Satu orang Bagaimana Liu Chuan bisa menyelesaikan masalah karena terlalu meremehkannya Mungkinkah keluarga yang begitu lemah di mata keluarga Liu Menurut Anda bagaimana kita harus menangani Liu Chuan? Kalau tidak, jika kita membunuh Liu Chuan dan melemparkannya ke hutan belantara yang terpencil Kita bisa mencari alasan untuk berbohong kepada keluarga Liu Niat Yang Wen untuk membunuh Liu Chuan sudah diketahui Dan ini juga merupakan kesempatan bagus bagaimana dia bisa melewatkannya Jelas, pertimbangan Yang Wen masih kurang tepat Dan Yang Yong Wei langsung berkata tidak Tidak, saya tidak bisa bunuh Liu Chuan sekarang juga Ayo kita pergi dan lawan mereka Tentu Yang Wen sangat tidak mau Dia sudah bertahan lama Itu hanya sedikit lagi Selama Liu Chuan berani datang Dia akan membunuhnya Setelah itu Yang Wen dan Yang Yong Wei segera berlari menuju Liu Chuan Saat ini Liu Chuan dan Liu Jian sedang menuju kantor keluarga Yang Dan bertemu Yang Wen dan Yue yang di tengah jalan Rasanya seperti menghadapi musuh di jalan sempit Saat keduanya bertemu, selalu menimbulkan banyak keributan Hei, Liu Chuan, kamu di sini Kapan kamu datang? Kenapa kamu tidak memberitahuku? Aku harus bersiap terlebih dahulu untuk menyambutmu dengan baik Kata Yang Wen Sinis Liu Chuan tertawa dan berkata Tentang itu, tidak perlu melakukan itu Saya tidak akan pergi ke tempat lain untuk mengunjungi wilayah saya sendiri Jadi siapa lagi yang bisa saya bicarakan dengan Anda tentang hal itu Anda akan mati karena marah Izinkan saya memberitahu Anda Yang Wen, Anda telah menyiapkan pisau dan lalu tusuk aku Liu Chuan, izinkan aku bertanya padamu Apakah kamu sampai di sini tadi malam? Yang Wen bersiap untuk menyelesaikan masalah dengan Liu Chuan mengenai tujuh murid yang mati Melihat bagaimana Liu Chuan akan menjelaskan dirinya sendiri Tidak peduli seberapa kuatnya Liu Chuan adalah Kamu tidak bisa membunuh murid keluarga yang saya, kan? Liu Chuan mengangkat alisnya Dia tahu apa yang ingin ditanyakan Yang Wen Tetapi Liu Chuan tidak menyangka Yang Wen begitu naif Otaknya telah menjadi begitu naif Pamer sebentar Ya, aku datang tadi malam Ada apa? Liu Chuan melipat tangannya di depan dada Dan tetap tidak bergerak Huh, Liu Chuan Aku curiga kamu membunuh tujuh murid keluarga yang kami tadi malam Apa yang ingin kamu katakan tentang itu? Teman-teman, bawa Liu Chuan pergi Yang Wen melambaikan tangannya Dan murid keluarga yang segera berdiri dan bersiap untuk menangkap Liu Chuan Kali ini, si rubah tua yang licik berkata bahwa ini adalah waktu terbaik baginya Untuk memenangkan hati Liu Chuan dan mendapatkan kepercayaannya Huh, omong kosong Keluarga yang Anda dapat mengambil tindakan terhadap tuan muda Liu Chuan kami Orang tua ini tidak suka mendengarnya Wewenang atas pengelolaan formasi angin saat ini ada pada kami Keluarga Liu, tanpa izin kami Anda berani melakukan hal seperti itu Yang lama ini pasti tidak akan tinggal diam Liu Jian berkata dengan tegas Kalian semua mundur Yang Yong Wei berdiri Masalah ini masih tidak bisa diserahkan kepada Yang Wen Yang Wen masih terlalu muda Ketika mereka datang Yang Zentian sudah menginstruksikan mereka bahwa mereka harus mendengarkan Yang Yong Wei setiap kali sesuatu yang besar terjadi Jadi Yang Wen tidak berani keberatan Tuan muda Liu Chuan Tuan muda kami Yang Wen hanya bercanda untuk Anda Saya harap Anda tidak menganggapnya serius Karena kamu di sini Kedua keluarga kita bukan orang luar Aku akan segera memerintahkan orang-orang di bawah untuk menyiapkan pesta untuk menyambutmu Yang Yong Wei berkata Liu Chuan tertawa Bukankah kalian suka membicarakan hal ini Aku hanya akan lanjutkan dengan sarannya Karena aku tidak keberatan Heh, Yang Wen Aku hanya ingin membicarakanmu Apa maksudmu? Kedua keluarga kami telah berteman selama beberapa generasi Apakah Anda keberatan dengan keluarga Liu kami? Karena muridmu sudah meninggal Apa hubungannya denganku? Saya pikir semua murid penjaga Anda harus memiliki setidaknya tahap ketujuh transformasi tubuh Bisakah saya mengatasinya? Serius? Anda harus memperhatikan bukti saat berbicara Tahukah kamu kalau akulah orang yang mudah diajak bicara? Jika itu orang lain? Tahukah Anda akibat memfitnah orang seperti itu? Pasti akan dikalahkan Petik 2 Sombong Inilah yang dimaksud dengan sombong Tidak berani membangkang Dalam hatinya Yang Yong Wei juga sangat marah Tapi dia tidak punya pilihan lain Dia harus menanggungnya Tuan muda Liu Chuan Semuanya diantaranya sudah berakhir Ayo cepat cari tempat yang tenang untuk ngobrol Tunggu Kalian sudah selesai menanyakan beberapa pertanyaan padaku Sekarang giliranku yang bertanya padamu Begitu Kenapa formasi angin penuh dengan murid keluarga yang Anda? Di mana murid keluarga Liu? Meskipun ini adalah pertama kalinya saya di sini Melihat situasi seperti ini Saya berpikir bahwa formasi angin berasal dari keluarga yang Anda Liu Chuan langsung ke pokok permasalahan Dia ingin melihat bagaimana keluarga yang akan menghadapinya Dan bagaimana dengan keluarga Liu-nya sendiri Ini aura cahaya tiba-tiba muncul di kepala yang Yong Wei Dia segera tersenyum dan berkata Seperti ini Tuan muda Liu Chuan Belum lama ini Ada epidemi dalam formasi angin Dan murid keluarga Liu Anda secara tidak sengaja tertular Terinfeksi Keluarga yang kami melihat bahwa murid-murid keluarga Liu Anda Tetap bertahan di pos mereka meskipun mereka sakit Jadi kami terutama tidak tahan Bukankah kami sendiri yang mengirim orang untuk merawat mereka Otak yang Yong Wei bisa dianggap berputar Jika Yang Wen menghadapi pertanyaan ini Dia pasti bodoh dan tidak tahu bagaimana menjawabnya Liu Chuan tertawa Hal semacam ini Jika pihak lain dapat memberikan jawaban yang masuk akal Maka jangan melangkah terlalu jauh Jika Anda melangkah lebih jauh Anda tidak akan bisa menangani pihak lain sendirian Sebaiknya Anda tidak melampaui batas kemampuannya Jadi begitu Maka saya sangat ingin berterima kasih kepada keluarga Yang Anda Sebentar lagi Setelah makan Anda harus membawa saya menemui murid keluarga Liu saya Liu Chuan telah memberikan waktu kepada keluarga Yang Dalam waktu yang dibutuhkan untuk makan Jika keluarga Yang bisa mengatasinya Liu Chuan tidak akan mengatakan apa-apa Kalau tidak ditangani dengan baik He he Dia akan marah-marah Baiklah Baiklah Tuan Muda Liu Chuan Tetua Klan Liu Jian Ayo pergi sekarang Kata Yang Yong Wei Huh Yang Yong Wei berteriak dengan marah Suaranya sangat keras Liu Chuan juga mabuk Orang-orang di sini sangat pandai berakting Sayang sekali jika tidak syuting drama TV Titik Cabang formasi angin keluarga yang segera menyiapkan pesta yang bagus untuk menghibur Liu Chuan Dan Liu Chuan mengambil sikap yang seharusnya dia miliki dan menikmatinya sepuasnya Karena ini adalah uang keluarga Yang Untuk dapat membuat keluarga yang melayaninya dengan baik Dia mungkin tidak akan memiliki kesempatan lagi di masa depan Keluarga Yang juga sengaja mengulur waktu Bagaimanapun, keluarga Liu memiliki hampir seribu murid di sini Akan sulit bagi mereka untuk menangani seribu orang ini sekaligus Liu Chuan tidak takut Kalian urus perlahan-lahan Saat ini, murid-murid keluarga yang sudah berangkat tanpa henti Tempat di mana murid-murid Liu dipenjara berada di perbukitan tandus formasi angin Sebuah penjara yang terbuat dari gua alam Beberapa murid keluarga yang memasuki gua dengan obor Ketika mereka berjalan ke kedalaman gua Mereka terkejut melihat keluarga yang telah sepenuhnya memenjarakan murid keluarga Liu seperti binatang Pakaian mereka compang kemping Dan masing-masing diikat dengan rantai besar Satu demi satu Bah, sampah dari keluarga Yang Kamu akhirnya datang Kamu benar-benar meracuni anggota keluarga Liu kami Pahlawan macam apa kamu Lepaskan kami jika kamu berani Kami akan melawanmu sampai mati Kamu antek-antek keluarga Yang Beraninya kamu datang Apakah kamu benar-benar berpikir kamu dapat menutupi langit dengan satu tangan jika kamu memenjarakan kami Aku akan memberitahu kalian Keluarga Liu kami pasti tidak akan melepaskanmu Murid-murid keluarga yang pasti tidak diterima dengan baik oleh orang lain Ketika mereka datang ke sini Murid-murid keluarga Liu bersumpah seperti air pasang Jadi murid-murid keluarga yang hanya bisa menahannya Omong kosong apa yang kamu katakan Dengarkan, kali ini datang ke sini Kami membiarkanmu keluar Tuan muda sampahmu Liu Chuan ada di sini Sekarang keluarga yang kami menghadap Tuan muda sampahmu Dan membiarkanmu keluar Jika kamu pergi Kamu berani mengatakan omong kosong Atau mau untuk memberontak Tuan muda keluargamu tidak akan hidup semudah itu Tahukah kamu Pikirkanlah sendiri Kami memiliki kakak laki-laki yang Yongwei Seorang ahli dari tahap rasurgawi yang mengawasi kami Jika anda ingin mati Datanglah padaku Para murid keluarga yang menjelaskan situasinya kepada murid-murid Liu Murid Liu mendengar Tuan muda Liu Chuan Tuan muda dari klannya yang secara pribadi telah diusir dari klannya oleh Patriark Klan Kenapa dia ada di sini Kata Liu Chuan hampir dilupakan oleh semua orang Memang benar Sekarang setelah dia datang Gambaran semua orang tentang Liu Chuan masih ada di masa lalu Jadi mereka tahu siapa dia Sepertinya dia benar-benar tidak bisa bertindak gegabuh saat keluar Huff, jaga sikapmu Kalian semua, jaga sikap Aku akan melepaskanmu Situasi seperti ini terjadi di sel penjara masing-masing murid Liu Tidak lama kemudian, semua murid keluarga Liu dibebaskan Sekelompok besar orang bergegas menuju formasi angin Mungkin seseorang akan berkata Lepaskan saja mereka Tapi penampilan mereka saat ini Bukanlah seorang tahanan Jadi bagaimana mungkin Liu Chuan tidak bisa melihatnya Kebohongan keluarga yang segera terungkap Sudah cukup keluarga yang rela melepaskan murid keluarga Liu Mungkinkah mereka ingin meminta mereka mengganti pakaian baru untuk murid keluarga Liu Sekalipun mereka mengenakan pakaian baru Tubuh mereka masih penuh bekas luka Itu masih bisa dilihat oleh Liu Chuan Tapi tetap saja akan dilihat oleh Liu Chuan Liu Chuan tidak akan terlalu banyak menuntut keluarga Yang Jika mereka bisa melepaskan murid keluarga Liu Itu sudah cukup Dengan sangat cepat Berita pembebasan murid-murid Liu telah sampai ke telinga Yang Yongwei Sekarang Yang Yongwei tidak ingin menunda lebih jauh lagi Tuan Muda Liu Chuan, apakah Anda sudah kenyang sekarang? Tuan Muda Liu Chuan, Anda sudah makan sampai kenyang Mengapa kita tidak pergi menemui murid-murid keluarga Liu Anda? Anda juga harus tahu bahwa lingkungan di dunia luar tidak sebanding dengan di dalam klan Oleh karena itu, jika ada sesuatu yang membuat kami tidak dapat menyenangkan murid-murid Liu Saya harap Anda memaafkan kami, Tuan Muda Liu Chuan Yang Yongwei memberi isyarat kepada Liu Chuan dengan kata-kata ini Sudah cukup sekarang, kami telah melepaskan keluarga Liu Anda Jika Anda terus melanjutkan masalah ini, jangan salahkan keluarga yang saya Liu Chuan ingin mendapatkan kembali kekuasaan Dan keluarga orang lain kata-kata adalah sebuah bentuk seni Yang Yongwei tidak dapat segera menemukan alasan untuk membantah Sebelum pergi, Yang Yongwei memandang Yang Wen dengan penuh arti Dan menggunakan matanya untuk memberitahu Yang Wen Apakah kamu melihat itu? Perbedaan antara kamu dan Liu Chuan adalah di sini Saya harap Anda dapat mengubah emosi Anda dengan baik Hanya saja, Yang Wen tidak pernah memahami sebanyak ini Dia hanya merasa bahwa Liu Chuan munafik Orang yang sangat munafik, lebih munafik daripada siapapun Bahkan jika Yang Wen menunjuk ke hidung Liu Chuan dan menyebutnya munafik Liu Chuan pasti tidak akan senang dengan hal itu Munafik Di dunia ini, mustahil untuk tidak belajar bagaimana menjadi munafik Dunia ini penuh dengan tipu daya Jika seseorang tidak tahu cara menggunakan trik, bagaimana bisa Menyebut seseorang munafik hanya akan membuktikan bahwa dia tidak cukup jahat Seseorang yang tidak cukup jahat tidak bisa keluar dan bergaul dengan orang lain Titik, dia di sini, dia di sini, ada di antara kalian yang tahu Tuan Muda kita Liu Chuan Murid Liu melihat beberapa orang menunggangi kuda yang menyala-nyala berlari ke arahnya dari jauh Mereka yakin bahwa salah satu dari mereka adalah Tuan Mudanya Liu Chuan Namun, hanya sebagian kecil murid keluarga Liu yang tahu apa Tuan Muda Liu Chuan tampak seperti itu Yang lain hanya pernah mendengar tentang dia sebelumnya dan belum pernah melihatnya sebelumnya Para murid yang mengenali Liu Chuan melihat, Liu Chuan, Tuan Mudanya Dibandingkan dengan penampilan kekanak-kanakan sebelumnya, Tuan Muda Liu Chuan telah jauh lebih dewasa Dengan tubuh tertutup warna biru, mereka berlari jarak jauh Apa yang terjadi dengan Tuan Mudanya? Saat yang paling kritis adalah dia menyelamatkan dirinya sendiri Apakah kamu melihat itu? Yang mengenakan pakaian biru adalah Tuan Muda kami Liu Chuan Sekarang Tuan Muda Liu Chuan ada di sini Formasi angin kami memiliki harapan Saat ini, semua orang menaruh satu-satunya harapan mereka pada Liu Chuan Namun, mereka tidak bisa tidak curiga di dalam hati mereka Hanya dengan Liu Chuan, apakah dia benar-benar dapat menyelesaikan masalah di sini? Tuan Muda Liu Chuan, lihat, mereka adalah murid keluarga Liu Anda Penyakit menular kali ini sangat merugikan mereka Yang Yong Wei tersenyum dan menunjuk pasukan di kejauhan Malu, Liu Chuan mengepalkan tinjunya erat-erat Dia sangat marah, tetapi dia menekannya Keluarga yang benar-benar berani menyiksa murid keluarga Liu hingga keadaan seperti itu Liu Chuan tidak akan pernah melepaskan mereka Sangat, namun, meskipun dia marah Liu Chuan masih memiliki senyuman di wajahnya Ah, aku benar-benar harus berterima kasih kepada keluarga Yang Mu Bagaimana kalau begini, kalian silakan sibuk sendiri Aku tahu kamu masih punya banyak hal untuk mengurus Baiklah, kalau begitu Tuan Muda Liu Chuan akan menyapa murid-murid keluarga Liu Anda dengan baik Yang Wen dan saya akan pergi dulu Yang Yong Wei menangkupkan tinjunya dan memberi tahu Liu Chuan Kemudian dia menarik kendali dan kembali bersama Yang Wen Ekspresi Liu Chuan memasuki mata Liu Jian Liu Jian adalah orang yang sangat tanggap Dia benar-benar berubah, mampu bertahan adalah langkah pertama pertumbuhan Dia harus mendapatkan kepercayaan Liu Chuan secepatnya Kalau tidak, ini bukan perkara mudah Setelah mereka berdua pergi, Liu Jian segera meniup janggutnya dan memelototi mereka Kamu membuat marah orang tua ini, kamu membuatku marah Aku tidak pernah menyangka mereka akan menyiksa murid-murid keluarga Liu kita sampai sejauh ini Orang-orang keluarga Yang Aku, Liu Jian, aku tidak bisa berdamai denganmu Petik 2, Penatua Liu Jian Anda benar, kita tidak boleh kehilangan akal sekarang Kita harus datang ke sini perlahan-lahan Saya ingat bahwa andalah yang menyerahkan ini kepada saya Kami akan menunggu pasukan keluarga Liu datang Lalu saya akan segera mengirim pesan kembali Kata Liu Chuan Tuan muda Liu Chuan Anda benar-benar telah tumbuh Tidak buruk, tidak buruk Mata Liu Jian bersinar dengan jejak kejahatan Liu Chuan berjalan di depan murid-murid Liu Dan semuanya dari murid-murid Liu tampak seolah-olah mereka telah melihat penyelamat mereka Dan berteriak dengan keras Tuan muda Liu Chuan Panggilan Tuan muda Liu Chuan ini membuat hati Liu Chuan hancur Ini adalah pertama kalinya dia dengan jelas merasakan kekuatan sebuah klan Tuan muda sebuah keluarga tidak hanya dipanggil Tuan muda oleh orang lain Dia memikul tanggung jawab yang bahkan lebih berat dari biasanya Naik turunnya seluruh keluarga Sebuah tim yang terdiri dari hampir seribu orang Mereka semua ada di dalamnya keadaan yang sangat menyedihkan Dan mereka semua adalah tahanan Baru kemudian Liu Chuan mengungkapkan penampilan aslinya Dan pada saat ini, telinga Liu Chuan bergerak-gerak Dan dia mendengar dua kali tawa Liu Chuan melihat ke arah suara itu Siapa lagi yang menertawakannya Bukankah mereka tawanan keluarga yang Mata Liu Chuan bersinar dengan niat membunuh Dia menendang kudanya dan kuda itu mengeluarkan rawungan keras Menyebabkan tubuh Liu Chuan terbang keluar Sesaat dia sudah berada di depan murid keluarga yang lainnya yang tertawa Beberapa dari mereka bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi Senyuman mereka tetap terlihat di wajah mereka Dan Liu Chuan membiarkan mereka untuk terus tersenyum Liu Chuan tiba-tiba meraih leher kedua murid yang dan mengangkat mereka Mata mereka langsung melotot dan mereka tidak bisa bernafas Tekanan seluruh energi vital dan darah yang menekan kepala mereka Membuat mereka merasa sangat tidak nyaman Aura kematian langsung menyebar Murid keluarga yang lainnya juga ketakutan dan tidak bereaksi apapun Apa yang Anda tertawakan Wajah Liu Chuan menjadi gelap Kedua murid itu tidak perlu menjawab Mereka hanya perlu merasa takut Kedua murid itu mulai berjuang tanpa henti Wajah mereka semerah apel Enyahlah, mereka yang tidak ingin mati, enyahlah Suara Liu Chuan seperti guntur, mengintimidasi ke segala arah Semua orang mendengarnya Ini adalah aura yang mengesankan dari tuan mudanya Murid Liu memandang Liu Chuan dengan kagum Dengan tuan muda seperti ini, bagaimana dia bisa mengkhawatirkan krisis keluarga Liu Liu Chuan menurunkan dua murid keluarga Yang Dan semua murid melarikan diri dengan cepat Liu Chuan sangat marah hingga dia mulai terengah-engah Jika kemampuannya tidak dibatasi Siapa yang akan mempermainkannya Setelah murid keluarga yang pergi Liu Chuan perlahan berjalan ke depan murid Liu Semuanya, saya, Liu Chuan, telah datang Saya, Liu Chuan, pasti akan membawa kalian semua kembali Ini adalah janji seorang pria Dan Liu Chuan pasti akan memenuhinya Tentu saja, tidak ada murid Liu yang meragukan kata-kata Liu Chuan Seluruh murid Liu tenggelam dalam keheningan yang mengharukan Bahkan Liu Jian tersentuh olehnya dan merasa sedikit menyesal di dalam hatinya Mungkinkah dia salah melihat Bahwa keluarga Liu benar-benar akan berubah karena Liu Chuan ini Dan bangkit kembali Lalu apakah dia mengkhianati orang yang salah? Liu Jian tidak tahu apakah yang dia lakukan itu benar atau salah Hanya saja dia sudah mencapai langkah ini Dia tidak kembali lagi Tidak ada yang menyukai pengkhianat Meski pada akhirnya kamu menyesalinya Terus kenapa? Keluarga Liu tidak akan pernah memaafkan diri mereka sendiri Ayo kembali dulu Selama periode waktu ini Kamu harus beristirahat dengan baik Untuk saat ini kita tidak akan mengalami konflik skala besar dengan keluarga yang Kata Liu Chuan Setelah itu, Liu Chuan memimpin murid klannya kembali ke formasi angin Dan mulai mendapatkan kembali kendali atas formasi tersebut Tentu saja pengendalian ini tidak nyata Meskipun semua posisi berada di bawah kendali keluarga Liu Namun masih ada murid keluarga yang yang kuat yang mengawasi dari samping Saat ini, murid-murid Liu dipenuhi luka Dalam hal kekuatan, dia bukan tandingan keluarga yang Ketika Liu Chuan dan Liu Jian kembali ke markas mereka Liu Jian segera mulai bertindak Tuan muda Liu Chuan, ini semua kesalahan orang tua ini Orang tua ini telah membiarkan murid Liu mengalami pengalaman yang begitu tragis Hukumlah saya Liu Jian berlutut sambil menangis dengan keras Penatua Liu Jian, Anda telah melakukan yang terbaik Bangunlah dengan cepat, jangan seperti ini Saya masih membutuhkan bantuan Anda Liu Chuan mengulurkan tangan untuk mendukung Liu Jian Tidak, orang tua ini Benar-benar tidak bertatap muka dengan keluarga Liu Mengapa saya tidak meminta maaf atas kematian saya Liu Jian sangat ingin bunuh diri Liu Chuan tiba-tiba mendorong Liu Jian menjauh Tetua klan Liu Jian, tolong jangan lakukan ini Jika kita melakukan ini Bukankah kita akan membiarkan keluarga yang pergi dengan mudah Setelah beberapa bujukan, Liu Jian akhirnya menyerah pada pemikiran untuk bunuh diri Setelah itu, Liu Chuan mulai merekrut utusan untuk kembali ke wilayah keluarga Liu Tentu saja Liu Chuan tidak menyembunyikannya dari Liu Jian Tetapi langsung menulisnya di hadapannya Setelah menulis, dia menemukan seekor merpati komunikasi dari keluarga Liu Di bawah langit malam, merpati terbang ke Union City Melihat merpati itu pergi Liu Chuan sama sekali tidak menyangka merpati itu akan mencapai Union City Keluarga yang pasti akan membunuhnya di tengah jalan Titik Dikam utama keluarga yang Yang Yong Wei sedang berkhotbah kepada Yang Wen Tuan muda Yang Wen Tahukah Anda? Kami tidak boleh gegabu Kami tidak bisa langsung membunuh Liu Chuan Anda melihatnya hari ini, kami punya banyak cara untuk membuat Liu Chuan hancur Saya tidak tahu apakah Anda menyadarinya atau tidak Tetapi ketika Liu Chuan melihat murid-murid Liu Dia terlihat seperti itu Itu membuat orang tertawa Saya tidak berani melakukan apapun Petik 2 Yang Wen menunduk Sejujurnya, dia tidak menyukai perasaan ini Meskipun Yang Yong Wei lebih kuat darinya Tetapi sebagai tuan muda, apakah dia boleh diceramahi? Semakin Yang Yong Wei mengatakan ini Semakin Yang Wen ingin mengikuti jalannya Saya adalah saya Mengapa saya harus mengubah sesuatu untuk orang lain? Meskipun Yang Wen sangat marah di dalam hatinya Dia juga malu untuk mengatakannya dengan lantang Sampai seekor merpati menyelamatkannya Tuan muda Yang Wen Kami telah menangkap seekor merpati komunikasi dari keluarga Liu Yang Wen, yang berada di samping, sangat bingung Berita apa yang bisa membuat Yang Yong Wei tertawa seperti ini? Un, Yun Figo, menurutku juga seperti itu Aku ingin tahu apa efek kedatangan Liu Chuan ke sini Menurutku kita sudah selesai di sini Yang Wen yakin sekarang Sungguh bercanda Liu Chuan sudah menduga semua ini Dan itulah sebabnya dia mengirimkan surat ini kepada mereka Di satu sisi, untuk memenuhi kebutuhan kecil di hati mereka Dan di sisi lain, untuk membiarkan mereka melonggarkan kewaspadaan Jika Liu Chuan benar-benar ingin mengirimkan beberapa informasi kembali Dia tidak akan melakukan hal bodoh seperti itu Titik, yang pertama baru saja bangun Dan yang terakhir mengikuti Tuan muda Liu Chuan, Anda bangun pagi-pagi sekali hari ini Saya ingin tahu pengaturan apa yang Anda miliki Pengaturan, saya bersiap untuk pergi melihat agrimonia herba Bagaimanapun, ini adalah sumber daya yang sangat penting Liu Chuan berkata dengan singkat Liu Chuan dapat mengatakan bahwa selama dia bisa mendapatkan satu agrimonia herba Anggota keluarga yang yang lain dapat melakukan apapun yang mereka inginkan dengannya Tapi Liu Chuan memiliki sistem kehidupannya sekarang Satu agrimonia herba dapat segera tumbuh Dua, empat batang Itu semua karena tingkat pertumbuhan eksponensial Takut pada keluarga yang Tapi, Liu Chuan tidak mau melakukannya Agrimonia herba, tidak ada yang terpikir untuk melakukannya Mereka semua adalah Liu ku keluarga Liu Chuan tidak akan meninggalkan sumber daya apapun untuk lawannya Untuk melihat agrimonia herba Ini, baiklah, baiklah Yang lama ini juga akan pergi dan bersiap Yang lama ini akan memimpin jalan bagi Anda Mata Liu Jian bersinar dengan ekspresi aneh Dan kemudian, dia kembali ke kamarnya Liu Chuan tahu mengapa dia kembali Apa yang ingin dia katakan Dia pasti akan kembali untuk memberitahu orang lain Beritahu Yang Wen dan yang lainnya Tanda seru Sudut mulut Liu Chuan terangkat Aku akan membiarkanmu bahagia sekarang Berpikir bahwa aku tidak tahu Ketika saatnya tiba Kamu harus menderita Dengan sangat cepat Liu Chuan dan Liu Jian berangkat Tanpa diduga Sebelum berjalan terlalu jauh Mereka bertemu Yang Wen dan Yue Yang Tuan muda Liu Chuan Kamu mau kemana? Yang Wen bertanya dengan samar Liu Chuan tertawa dan berkata Tentu saja saya akan pergi melihat herba agrimonia Karena formasi angin menemukan harta karun seperti itu Bagaimana mungkin aku tidak peduli Oh, agrimonia herba Ya, ya Saya juga ingin pergi ke sana untuk melihatnya Menurut pendapat saya Agrimonia herba akan matang dalam waktu kurang dari sebulan Kata Yang Wen Yang Wen sekarang telah sepenuhnya mengatasi situasi tuannya Jika Anda, Liu Chuan Lihatlah Saya, Yang Wen juga bisa pergi Titik Kelompok mereka tiba di tempat seperti itu Dan di bawah kaki mereka ada jurang maut Pemandangan tempat ini bisa dibilang luar biasa Alam memiliki alat ilahi Jadi secara alami Dia dapat memelihara benda ajaib Kalau dipikir-pikir Alasan mengapa kami menemukan herba agrimonia ini juga karena murid Liu Anda Tidak ada hal lain yang lebih baik untuk dilakukan Jadi mereka mengumpulkan tanaman obat dari berbagai penjuru Yang Wen menunjuk ke sebuah gua di tebing Di dalam gua Tempat tumbuhnya agrimonia herba Liu Chuan tidak peduli dengan Yang Wen Dia membungkuk dan berjalan ke dalam gua Gua itu sangat dalam Dan saat dia berjalan Gelombang panas menerpa dirinya Setelah beberapa menit Lingkungan sekitar tiba-tiba menyala Sekelompok besar herba agrimonia Batang dan daunnya berwarna merah menyala Dan buahnya berwarna merah menyala Itu memberi orang perasaan memiliki kekuatan besar Ding dong Alat bantu telah menemukan ramuan agrimonia kelas 2 Efeknya mampu meningkatkan bakat seorang seniman bela diri Tentu saja, bervariasi dari orang ke orang dan tingkat peningkatannya berbeda-beda Ramuan obat kelas 2 Itu bukanlah obat ajaib Buah Ciantus yang ditanam dalam sistem kehidupan Liu Chuan adalah ramuan tingkat 4 Namun, karena efek khusus dari herba agrimonia Meskipun itu adalah obat tingkat 2 Tetap dapat menimbulkan sensasi pada semua orang Ya, lumayan, lumayan Area pertanian agrimonia yang luas ini Cukup untuk digunakan oleh keluarga Liu saya Mungkin setelah keluarga Liu saya menggunakannya Mungkin masih ada sebagian besar yang tersisa Pada saat itu, keluarga Liu saya pasti akan melakukannya Jangan lupakan bantuan keluarga yangmu Dan aku pasti akan memberimu sebagian darinya Liu Chuan tidak bisa menahan diri untuk tidak menganggukkan kepalanya Yang Wen tertawa dingin Kalau begitu saya harus berterima kasih banyak Hei, Liu Chuan, apa yang kamu lakukan? Saat Yang Wen berbicara, Liu Chuan melakukan sesuatu yang sangat mengejutkan Liu Chuan sebenarnya telah mengeluarkan herba agrimonia yang belum matang Keberadaan agrimonia herba tentu hanya menyianyiakan anugerah surga Mereka hanya dapat digunakan secara efektif setelah matang Dan tidak akan ada efeknya sampai matang Saat ini, herba agrimonia sudah dijual dengan harga setinggi langit di luar Ini bukan masalah uang Tetapi yang lebih penting, Anda tidak dapat membelinya meskipun Anda punya uang Apa? Tentu saja untuk mencium aroma herba agrimonia Liu Chuan meletakkan ramuan agrimonia yang diambilnya di sebelah hidungnya dan mengendusnya Baunya memang enak Un, lumayan Setelah itu, Liu Chuan memberi isyarat untuk memasukkan ramuan agrimonia ke dalam cincin penyimpanannya sendiri Tapi kenyataannya, dia telah menempatkannya ke dalam sistem kehidupan Sistem kehidupan juga mempunyai manfaat yang sangat baik Yaitu dapat menjaga vitalitas tanaman Obat, ini adalah sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh cincin penyimpanan Dalam sistem kehidupan, tumbuhan tidak akan mati Sudut mulut yang wen bergerak-gerak Tindakan Liu Chuan disebut sia-sia Huh, karena aku sudah selesai membaca Sudah waktunya aku kembali juga Liu Chuan bertepuk tangan dan berbalik untuk pergi Dia telah mencapai tujuannya untuk datang ke sini hari ini Dengan herba agrimonia yang dimilikinya Tidak ada gunanya tinggal lebih lama lagi Saat berjalan keluar gua Liu Chuan menemukan bahwa di atas tebing masih banyak gua Liu Chuan dengan santai menunjuk dan bertanya Apakah ada tumbuhan agrimonia di gua itu juga Kami sudah menandai gua itu dengan agrimonia herba Persis seperti itu Liu Jian menunjuk ke gua lain Liu Chuan melihat bahwa itu benar Di pintu masuk gua Ada tanda besar bertuliskan Aliansi Liu Chuan menganggupkan kepalanya dan bergumam pada dirinya sendiri Gua Tempat ini dipenuhi dengan gua Jadi, cahaya dingin melintas di mata Liu Chuan Dia sepertinya telah menemukan cara untuk menghadapi keluarga yang Hei hei, bukankah kalian suka gua? Kali ini, saya akan mengizinkan anda masuk dan anda tidak akan bisa keluar Setelah kembali ke Basecamp, Liu Jian menarik Liu Chuan dan bertanya apakah dia punya metode yang baik Bahwa dia tidak bisa melanjutkannya lebih lama lagi dan memberitahunya tentang konsekuensi dari penundaan yang terlalu lama Bukankah itu hanya untuk membuat Liu Chuan bergerak lebih cepat? Kemudian, Liu Jian menceritakan pergerakan Liu Chuan kepada keluarga yang Apakah keluarga yang mudah ditangani? Liu Jian adalah seseorang yang tidak bisa dipercaya Tapi dia masih layak digunakan Karena dia berharga dan dia sangat ingin dimanfaatkan oleh dirinya sendiri Maka dia sebaiknya menggunakannya Penanggulangan, saya belum memikirkannya Tapi bagaimana dengan anda? Penatua Liu Jian Apakah anda punya ide bagus? Liu Chuan malah melontarkan pertanyaan itu kepada Liu Jian Liu Jian berkata Ayo, dari mana aku mendapatkan ide bagus itu? Bukankah aku berharap Tuhan mudah menang? Tidak apa-apa Penatua Liu Jian Anda mungkin sedikit dirugikan karena melakukan ini Liu Chuan mengungkapkan ekspresi serius Bagaimana, selama kamu bisa melakukan yang terbaik untuk keluarga Liu Ku Aku, Liu Jian Tidak akan merasa dirugikan bahkan jika aku harus mendaki gunung pedang atau menuruni lautan api Kata Liu Jian Seperti ini Penatua Liu Jian Saya ingin anda bekerja sama dengan saya Liu Chuan Yang penuh dengan niat jahat Memberitahu Liu Chuan rencananya Mendengar itu Liu Jian tercengang Orang ini Dia sepertinya menyembunyikan sesuatu Bagaimana kabar Penatua Liu Jian Saya tahu bahwa masalah ini merupakan pengorbanan yang terlalu besar bagi anda Tidak hanya dari segi tubuh Tetapi juga dari segi reputasi Kata Liu Chuan Ini, mata Liu Jian melihat sekeliling dengan sangat cepat dan dia langsung setuju Baik, jika saya tidak pergi ke neraka Siapa yang pergi ke neraka? Saya tidak takut Tuan muda Liu Chuan Kami akan mengikuti apa yang anda berkata Hei hei, untung kamu setuju Liu Chuan sangat gembira Dia memilih untuk melakukan ini sendiri Dan tidak dapat disalahkan Sebenarnya rencana Liu Chuan sangat sederhana Bukankah Liu Jian suka menjadi pengkhianat? Aku akan memberimu kesempatan ini sekarang juga Strategi Liu Chuan pada dasarnya adalah rencana Zou Yu untuk menghajar Liu Jian Setelah memukul Liu Jian Liu Jian akan pergi ke keluarga yang untuk menyerah dan berpura-pura menjadi pengkhianat Dia akan mencuri beberapa informasi dari keluarga yang untuk membantu keluarga Liu Mengenai hal ini, Liu Jian juga mabuk Saya awalnya adalah seorang pengkhianat Dan sekarang saya harus dipukuli oleh anda, Liu Chuan Hanya untuk bertindak sebagai pengkhianat Benar-benar, Liu Chuan pertama kali memarahi Liu Jian karena tidak kompeten Jika bukan karena dia, formasi angin tidak akan seperti ini Singkatnya, itu sangat tidak enak di telinga Setelah dia selesai mengumpat Liu Chuan benar-benar mulai memukuli orang Liu Jian masih bersikap seolah-olah dia tidak ingin membalas Bahkan jika kamu memukulku sampai mati Menyebabkan keributan besar Dia takut orang lain tidak bisa mendengarnya Terima kasih telah menonton